assalamualaikum salam sehat bro saya ingin merubah kemampuan bms2s ini karena saya sedang mencoba membuat bms2s untuk live pompad jadi saya menggunakan live pompad pada prinsipnya sama jadi ini bms dengan kemampuan tiga koma sorry 6,4 volt karena ini lipo lipo 6,4 volt 10 ampere ini akan saya rubah menjadi 6,4 volt bisa kita atur mulai dari 1 ampere sampai 10 ampere oke secara teori ini untuk membuatnya hanya mengganti R ini saja atau kita tambah R nanti akan saya jelaskan di akhir video saya praktek dahulu oke yang akan saya tambah sementara saya menggunakan resistor yang ada saja dahulu karena ini percobaan jadi mosfet ini menggunakan tipe mosfetnya 30 mosfet nce 3050 ini mempunyai R ds on antara antara sembilan sampai 15 mili ohm jadi harusnya yang benar kita tambah untuk menggunakan resistor agar menjadi 1 ampere on ini dikali 10 saja jadi harusnya menggunakan R 15 mili ohm kali 10 sekitar 150 mili ohm karena saya tidak punya saya menggunakan ini saja nanti di akhir video saja rangkaian lengkapnya Oke saya rakit dahulu Oke jadinya seperti ini sebetulnya banyak cara kita membuat pengaturan besar arus BMS ini saya membuat yang paling mudah saja caranya yaitu menggunakan resistor dan potensiometer kita tambah dua buah komponen ini saja kita sudah dapat mengatur arus sebesar kira-kira 0,1 ampere sampai dengan 10 ampere maksimum dari BMS ini ini kenapa saya coba karena ada salah satu permintaan yaitu salah satu pemain RC yang motor sering rusak atau terbakar itu dikarenakan dia menggunakan BMS yang sanggup 10 ampere Hai jadi motor bila sepertinya motornya bila diatas 2 atau 3 ampere akan panas karena itu akan saya perkecil kemampuan maksimum BMS nya seperti ini mungkin ada keperluan lainnya tapi akan saya coba usaha untuk membuat BMS sejak stable saja Oke kita coba saja Oke di akhir video nanti akan saya tunjukkan lengkap ini saya sudah buat jadi saya contohkan dahulu hasilnya beban ini harus 400 mili bila menyala saya coba tidak bisa karena ini saya set paling kecil saya set dahulu sampai menyala ya ini sudah nyala kalian perhatikan arusnya 531 mili ampere bila saya tambah beban dia pasti mati mantap bukan saya ulang saya beri beban nyala saya tambah beban mati jadi BMS dengan spesifikasi 10 ampere ini bisa kita rubah spesifikasinya mulai dari 0 sampai 10 ampere tapi ini yang benar sebetulnya 0,1 ohm belum saja sudah cukup ini saya contoh saja Oke kemudian akan saya coba bila dua tetap menyala bisa saya perbesar dengan cara memutar ke kiri ini arah putaran tinggal kita rubah saja Bro ya sudah bisa menyala pahamnya Bro mantap Bro Oke untuk skematik dan cara penyulerannya bisa kalian lihat video selanjutnya Oke sebetulnya banyak cara untuk merubahnya ini saya gambar saja ini menggunakan tipe IC22AA sampai sekarang saya belum mendapatkan data sheetnya tapi kira-kira seperti ini sama dengan lithium jadi untuk lifeo4 ini R nya ini 2 kg jadi ini yang akan saya rubah jadi akan saya rubah seperti ini ini P negatifnya akan saya tambah resistor seperti ini yang ada saja karena percobaan jadi disini menjadi kita kita rubah menjadi P negatif jadi P negatif setelah resistor kemudian ini kita lepas lalu akan saya beri untuk mengatur menggunakan potensiometer saja bentar yang akan saya atur Oke disini ini saja agar aman potensiometernya nanti diparalel kemudian pin tengahnya ke CS Oke seperti ini akan saya buat ini saya belum tahu berapa aja bisa ini nanti mungkin 1 kg kalau ada atau 10 kg 10 kg saja oke saya rangkai dahulu oke pertama akan saya lepas dahulu R1 ini lepas saja ini nilainya 2 kg Ohm kalian lihat sudah saya lepas jadi ini negatifnya ini untuk ke kontrolnya oke saya rapikan lagi oke 2k nya sudah saya lepas kemudian pin tengah potensiometer ini saya buat begini agar terlihat ini saya lem potensiometernya terlihat bro Hai bekas R2 kilo ke pin tengah nanti pinggirnya ini kemungkinan cuma arah putarnya saja yang terbalik kemudian resistor 0,33 ohm yang saya contohkan ini kalian lihat saya sudah solder dan negatif jadi nanti ini negatif barunya pahamnya bro saya solder dahulu potensiok kesini dan negatif barunya oke kabelnya memang masih panjang karena nanti bila potensiometer arahnya terbalik tinggal kita balik saja antara hitam dan merah ini oke sudah pasang sudah saya pasang ini negatif inputnya lihat bro negatif inputnya ini sudah saya pasang tinggal ke BM dan positif saya pasang dahulu oke sudah selesai bro jadi hasilnya rupanya ini terbalik mutarnya tapi tidak apa-apa saya rapikan saja jadi bila ingin memperbesar arus kita putar ke kiri ingin memperbesar memperkecil arus kita putar ke kanan jadi hanya kita balik saja antara kabel merah dan hitam potensiometer pahamnya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih telah berkunjung salam